Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yaitu daripada Ustaz Syamsul Debat lagi guys Antusias daripada kawan-kawan sekalian yang request ini banyak sekali ya Sebab memang Ustaz Syamsul Debat ini yang kita tahu memang kocak lah lucu lah macam itu kan Kelakal kalau kita dengar Tapi banyak pesan-pesan yang disampaikan oleh Ustaz Syamsul Debat ini Nah disini ada tema dia 3 kategori manusia ketika PKP Oke let's go kita play videonya Alright guys Jangan lupa support senyum ustaz ya channel dia Agar supaya senantiasa berkembang ya Jadi makna kata dalam hal ini kita tengok ada orang Fasib Fajr Fasib Fajr ni dia Islam Tapi dia buat benar-benar yang orang bukan Islam buat Itu sebab eh ada orang tu lagi pula Tengok PKP ni kan tengok PKP ni Tombat lah banyak-banyak Itu semua boleh rasa orang sebenarnya Sebenarnya kita dah bayang kan saya masa mulu-mulu PKP tu Dalam besok bila dah istihah PKP eh Luar hari lepas tu saya kena pergi ke Pucung Pucung Kena pergi rakam satu iklan apa entah Dapet lah surat polis apa-semua pergi Keluar tuan-tuan Masuk lah kat highway tu Ya Allah Entah kenapa Mondung 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 galap Baru saya puasan nak maghrib apa-apa eh Lepas tu Maksud Kena tengok hampir habis ni Kadang-kadang tengok Tapi memang Mondung Tapi itu suasana dia lain Sebab tak ada ketong langsung Boleh-goleh ke lantang Betul lah Tak ada orang Ya Allah Kenapa apa dah jadi negara kita ni Tapi misalnya bukan kita Satu dunia Betul lah Jangan lupa Apa yang berlaku Banyak boner Ada boner-boner polik berlaku sebelum PKP Banyak-banyak boner yang berlaku Orang hino Nabi kita Betul Orang hino agama kita Betul Belum cerita lagi Lelaki tak apa-apa lelaki Perempuan tak apa perempuan Yes Kan Pohi depan Kaabah Botol lakuk Dan bagitahu tak ada apa-apa pun Ya Allah Kalau bagi-bagi semua Sampai dengan arah-arab Kena Naik boring polis tu Kek-kek Makkah tu Mari ni sibuk dengan lau gitu Haji 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 Sekarang Siapa nak nak lau ni Tak ada orang Tak ada Tak ada orang pun Orang tak ada Allah Masa tu Siapa pun Cuba tengok Pertama Tak ada nilai dah Mas 916 Mas kek muka Lagi mahal Betul Betul Masa tu duit Duit banyak Kau Tak ada guna Kalau kau tak boleh pergi Pasaraya Boleh Betul Masa tu Poning orang yang buat grab Tak boleh hentak orang Orang tak ada Dah jadi grab food Grab tu Itulah masalah Pada orang lagi Kau jawab-kau jawab Barang sampai Tin Tin Ya Allah Aduh Barang Tak berapa kali Sampai Ya Allah Maklum Sebanyak perempuan masuk Grup masak Tak jadi Banyak Barang Barulah Aku tahu Yang puyuk nasi Yang dulunya Bulat Dah jadi Peks lagi Lain macam Puyuk nasi Sekarang ni Macam-macam Moda Lepas tu Tak kira Kau Sapa Pangkat tinggi Kau Samsul Debat Sampai Pasaraya Buat tu Betul Betul Mas Semua Masuk Dalam Barang Nabi Betul 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 Semua Diambil Betul Macam tu Baru Tahu Bangang Punca Mah Bila Ceramah Orang Takdu Kedapan Itu Yang pasang Kamera Sendiri Rupanya Salah On Orang tu Bantai Nunggu Takde Betul 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 Bantuan 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 Dia memang Betul Susah Kenapun Kita nak Marah Memang Kita Susah Nak Tunjukkan Allah Bagi Semua Masa tu Baru Tahu Ya Allah Aku Kena jago Kesihatan Aku Sebab Nyau Sangat Pendek Kalau Kena Jangkitan Boleh Hari Tempoh Nak Tengok Boleh Sobat Yang terbaru Siwa Gangga Lagi Parah Tak Cukup Tiga Empat Hari Ji'un 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 Dia punya Compek Mebak Baru Tahu Ji'un Itu Sebab Kono Pula Masa Di Isytiharkan Kluster Siwa Gangga Saya Ke Sanun Saya Ke Kedah Saya Ke Perlis Saya Tanya Polis Dia Kata Perlis Tuan Dia Di Kawasan Ini Saja Yang Setakat Pergi Kawasan Saya Nak Pergi Itu Tak Ada Lepas Tolong Jangan Poluk Arab Tolong Jangan Poluk Tolong Jangan Salam Salah Kita Jumpa Samson Debat Tak Bila Dijumpa Takkan Tak Salam Salah Susah Tiran Jadi Tak Apalah Itu Sebab Kalau Macam Ceramah Ceramah Sebenarnya Haji Masjid Siapkan Hand Sanitizer Dekat Meja Ceramah Jadi Kadang Dia Salam Sebelum Dia Cuci Tangan Jadi Kita Muslimah Kan Betul Kena Kena Sediakan Lepas Kat Sini Pun Sediakan Semua Maksud Berlaku PKP Itu Tiga Kategori Manusia Pertama Kategori Makan Gaji Makan Gaji Makan Gaji Ada Yang Pertama PKP Elok Makan Tidur Tengok TV Makan Tidur Nanti Nantang Tidur Lep Lepas Tiga Bulan Badan Masing Masing Pelampu Kategori Kedua Yang Jenis Rajin Berkujol Susah Betul Ketua 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 Orang Yang Kais Pagi Makan Minggu Lepas Kais Pagi Makan Pagi Kek Balik Modal Susah Habis Duit Modal Simpanan Habis Korek Korek Susah Tapi Kategori Ketiga Ada Orang Yang Mencipta Peluang Baru Yakin Dengan Apa Reziki Allah Bagi Betul Sanggup Tukar Tak Apa Kita Buat Benda Lain Pula Dan Tak Jadi Travel Umrah Pun Manu Yalah Deposit Dah Ambil Pejabat Tutup Pintu Depan Takut Orang Datang Kolek Deposit Dia Bos Bos Kereta Mercedes Parking Belakang Masuk Ke Buntun Belakang Ada Ada Satu syarikat Satu ustaz Share dengan saya Dia pulang Balik Duit Jemaah Lapan Gatuh Ibu Pulang Balik Duit Ramai Kan Tapi Tak Insya Allah Insya Allah Kalau Tak Silap Saya Insya Allah Tak Lama Lagi Kes baru Masih tinggi Jangan lupa Sahabat-sahabat Kita di Australia Yang saya Communicate Dengan Dia Orang Itu Dia pun Macam Kita Makin Lama Kita Tetapi Tiba-tiba Dapet Kes dia Menaik Lonjak 200 Lalu Hari Ini lockdown Kita Belum Sekarang Itu lockdown Jadi Mana Kata Kita Belum Sampai lockdown Kita Itu baru PKP Itu pun Macam Tak PKP Dah Nampak Jadi Mana Kata Kita Perikirlah Sendiri Itu Tandu-tandu Dan Allah Bagi Dulu Nabi Sabut Jangan Bila Berlaku Kawasan Wabak Jangan Sekali-kali Kamu Meninggalkan Kawasan Wabak Dan Pergi Pada Kawasan Wabak Betul Betul Cita Sekarang Semua Kawasan Wabak Semua Memang Betul Guys Apa Yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Bahasanya Kalau Ada Wabak Jadi Kita Tidak Boleh Pergi Ketempat Lain Kita Harus Tetap Tinggal Disitu Biar Wabak Itu Tidak Menyebar Tapi Yang Kita Tahu Sekarang Karena Memang Wabak Itu Tidak Kelihatan Yang Terjangkit Pun Tidak Kelihatan Sehingga Yaudah Semuanya Pada Kena Dan Memang Ya Betul Kita Memang Harus Menyadari Bahasanya Banyak Istilahnya Kesalahan Kesalahan Yang Kita Sudah Lakukan Kita Bagaimana Sekarang Sekarang Kita PKPB PKPB Kawalan Pergerakan Pemulihan Mudah-mudahan Kini Kahwin Gembira Pengantin Sekarang Murah Belajar Tak Masa Mana 20 Orang Betul Tak Jadilah Majlis Tunang Online Bincang Keluarga Online Selana Betul Memang Cakap Tak Muriah Tak Muriah Itu Keluarga Kita Yang Nikah Keluarga Baru Pengiritan Guys Banyak Nunduk Tapi Tidak Orang Nunduk Sekarang Macam Awak Tinggi Dia Nak Nimbak Kepalo Tidak Nimbak Suruh Dia Sebenarnya Bagi Tangan Tidak Tidak Bagi Sebab Hari Hari Tembak Tidak Tidak Semalam Sudah Lupa Tembak Banyak Lih Tidak Olah Oke Guys Itulah Tidak Kategori Manusia Ketika PKP Dan Mungkin Ya Banyak Dialami Kawan Sekalian Karena PKP Ini Memang COVID-19 Yang Membuat Ini Semua Tetapi Kita Harus Sadar Kembali Apa Yang Disampaikan Oleh Ustaz Syamsul Dibad Ini Semua Terjadi Atas Kenda Allah Dan Mungkin Allah Memberikan Ujian Dan Cobaan Kepada Kita Karena Kita Telah Lalai Karena Kita Senantiasa Berbuat Dosa Berbuat Kesalahan Kepada Allah Dan Kita Tak Pernah Sadar Akan Dosa Kita Intinya Adalah Kita Kena Beristighfar Selalu Kepada Allah Memohon Ampun Kepada Allah Rasulullah Bersabda Rasulullah Bersabda Wahai Manusia Bertawak Kepada Allah Sesungguhnya Aku Bertawak Di dalam Sehari Kata Rasulullah Yaitu 100 Kali Jadi Rasulullah Yang Dijamin Baginya Adalah Surga Allah Diampuni Dosa Dosanya Tapi Rasulullah Tetap Mengamalkan Untuk Senantiasa Beristighfar Dan Menganjurkan Kepada Kita Untuk Senantiasa Bertawak Kepada Allah Di dalam Sehari 100 Kali Maka Daripada Itu Mari Kita Amalkan Apa Yang Disunahkan Rasulullah Apa Yang Dianjurkan Rasulullah Mari Mari Kita Beristighfar Bersolawat Berzikir Mendekatkan Diri Kepada Allah Sehingga Kita Lebih Dekat Lagi Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oke Itu Saja Video Kali Ini Apabila Ada Salah Kata Mohon Dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh